Hello Parents Rasa stres merupakan rasa yang bisa dialami oleh siapa saja termasuk bayi Namun bedanya bayi belum memiliki kemampuan untuk mengunggapkan atau mengatakan apa yang sedang ia rasakan Sehingga cukup sulit bagi orang tua mengetahui tanda-tanda dan penyebab bayi menjadi stres Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan terjadi berlarut-larut pada bayi Karena dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya nanti Untuk itu Parents wajib menjaga bayi dari perasaan yang satu ini Salah satu caranya adalah dengan mengetahui hal-hal apa saja yang menyebabkan bayi stres Kira-kira apa saja ya hal yang dapat menyebabkan bayi menjadi stres Yuk kita bahas Parents Eits sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia Parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Nyalakan juga tombol loncengnya ya Agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya Satu sakit Saat sedang sakit, bayi akan merasakan adanya ketidaknyamanan pada tubuhnya Sehingga hal tersebut terkadang membuat bayi menjadi stres Oleh sebab itu, jika bayi sedang sakit, berikanlah perawatan terbaik Salah satunya dengan membawanya ke dokter Selain itu, upayakan untuk tetap menghibur dan memberikan pelukan hangat padanya Agar suasana hatinya tetap tenang Sehingga bayi tidak merasakan stres saat ia sedang sakit Dua, adanya perubahan dari luar Salah satu contoh perubahan dari luar yang bisa membuat bayi stres Adalah perubahan cuaca Yang sangat drastis dari ringan ke panas atau sebaliknya Kondisi yang tak menentu seperti ini bisa menjadi penyebab stres pada bayi Upayakan membuat bayi nyaman dengan cara memahami apa yang menjadi kebutuhannya Tiga, merasa diabaikan Sebaiknya, parents menghindari meninggalkan bayi sendirian terlalu lama Sebab hal itu dapat membuatnya cemas dan khawatir yang berujung pada perasaan stres Jika bunda bekerja dan sudah selesai masa cuti melahirkan Sebaiknya persiapkan sejak dini siapa yang akan mengasuh bayi Sebab jika bunda meninggalkannya secara mendadak Hal itu dapat membuat bayi menjadi cemas dan tidak nyaman Tentu setiap orang tua ingin memberikan stimulasi bagi anaknya Tapi sama halnya dengan kita Bayi juga terkadang dapat menjadi bosan Oleh sebab itu, sebaiknya parents lebih pekat terhadap tanda-tanda jika bayi mengalami kebosanan Beberapa tanda yang akan ditunjukkan bayi diantaranya rewel dan menangis Berikanlah bayi stimulasi secukupnya dan sesuai dengan tahap perkembangannya Lima, merasa tidak nyaman Stres pada usia bayi sebenarnya lebih cenderung sebagai respons ketidaknyamanan yang dialami secara berkepanjangan Seperti saat selananya basah atau kotor karena pipis atau pup Namun tidak segera ditangani Jadi untuk mencegahnya, parents perlu lebih peka akan kebutuhan bayi Dan selalu merespon dengan cepat apa yang menjadi kebutuhannya Nah itu dia parents, hal yang dapat menyebabkan bayi mengalami stres Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi pada bayi kita semua ya parents Semoga informasi bermanfaat Sekian Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati